Selamat datang pada tutorial teknik flasking, holding, dan pulling the casting pada pembuatan gigi tiruan sebagian lepasan resin akrilik. Teknik flasking ini merupakan satu tahapan pada prosedur pembuatan gigi tiruan sebagian lepasan berbahan resin akrilik. Ada dua metode yaitu holding the casting dan pulling the casting. Prosedur flasking ini sangat menentukan keberhasilan dalam pembuatan gigi tiruan. Oleh sebab itu, setiap tahapan harus dilakukan dengan benar untuk mendapatkan gigi tiruan sebagian lepasan yang benar sesuai desain yang telah ditentukan. Bahan yang diperlukan pada prosedur flasking ini adalah Gips blaster Wax merah Gigi artificial Vaseline Air Dan gips model Sedangkan alat yang diperlukan adalah Kufet Press Likron mesh West mesh Lampu spiritus Rubber bowl dan spatula Trimmer Vibrator Timbangan Amplas Serta mikromotor Tahapan flasking yang pertama adalah menyiapkan gips model Gips model digunakan sebagai simulasi pasien yang kehilangan gigi Model gips dengan semua gigi lengkap dikurangi sebagian giginya Pengurangan gigi hingga di bawah servikal gigi dilakukan menggunakan mikromotor, kemudian diamplas agar halus Buatlah baseplate disertai peninggian gigitan menggunakan malam merah sesuai ukuran serviko-oklusal atau insisal gigi Lakukan pemasangan gigi artifisial dengan menyesuaikan ukuran gigi yang akan diganti dengan cara mengurangi bagian servikal gigi dengan mikromotor Kemudian lakukan waxing, yaitu membuat kusitiruan agar semirip mungkin dengan aslinya Pastikan permukaan oklusal dan bukal atau labial gigi terbebas dari lapisan wax Karena pada metode pulling the casting, setelah wax elimination, gigi menempel pada kontra model atau kufet atas Dan yang terakhir, lakukan pengurangan model dengan trimmer Tahapan selanjutnya adalah menyiapkan alat untuk flasking Pertama, pastikan kufet atas dan bawah dapat menutup dengan rapat atau bisa disebut dengan istilah metal-to-metal kontak Cobakan model yang akan di-flasking di tengah kufet, lalu cek ketinggiannya Jika nantinya dilakukan flasking, maka letak model di tengah-tengah antara dasar kufet bawah dengan tutup kufet atas Kemudian timbang air sebanyak 100 gram Dan gips plaster sebanyak 200 gram Tuangkan air pada rubber ball dan tambahkan gips Aduk di atas vibrator untuk mengeliminasi gelembung udara Setelah itu adalah tahapan melakukan flasking Tuangkan adonan gips pada kufet bawah Dan posisikan model yang akan di-flasking tepat di tengah kufet di atas vibrator Lalu, rapikan gips sesuai metode flasking Untuk teknik flasking holding the casting, semua gips model tertutup gips Juga oklusal gigi posterior dan insisal gigi anterior Yang terbuka hanya wax merah bagian palatum dan gigi artificial bagian palatal Teknik ini digunakan untuk pembuatan gigi tiruan open face atau buckle flange yang kecil Yaitu gigi tiruan sebagian lepasan berbahan resin akrilik Sedangkan pada teknik pulling the casting, semua gips model tertutup oleh gips Dan semua wax merah maupun gigi artificial terbuka Hal ini dimaksudkan agar setelah wax elimination, gigi artificial ikut ke kontra model atau kufet atas Metode ini sesuai untuk pembuatan gigi tiruan lengkap resin akrilik Kemudian yang terakhir, biarkan gips mengeras dan rapikan Jangan sampai ada undercut pada gips kufet bawah Bisa dilakukan dengan melakukan pengamplasan hingga permukaan halus dan rapi Tahap berikutnya adalah membuat kontra model Proses dapat dilakukan setelah gips kufet bawah benar-benar telah melewati masalah settingnya Jika terburu-buru dilakukan sebelum gips mencapai settingnya Maka kemungkinan yang akan terjadi adalah gips kufet bawah dan atas Atau kontra model menyatu Sehingga tidak bisa dilakukan packing resin akrilik Setelah yakin tidak ada area undercut Dan gips telah melewati masa settingnya Lapisi semua permukaan dengan vaseline Kecuali gigi artificialnya untuk metode pulling the casting Jika gigi artificial terkena vaseline Maka gigi tidak bisa menempel pada kontra Lakukan pengadukan air dengan gips seperti pada saat menanam model pada kufet bawah Tutupkan kufet atas pada posisinya Tempatkan kufet di atas vibrator Dan tuangkan adonan gips hingga sedikit berlebih Jika saat tutup kufet ditempatkan Ada kelebihan gips yang mengalir keluar Berarti sudah benar Menuju tahapan selanjutnya yaitu pengepresan Posisikan kufet untuk dapat dilakukan pengepresan dengan pres besar Hal ini dilakukan agar dapat mencapai kondisi Metal to metal contact Antara tepi kufet, atas, dan bawah Hal ini sangat penting agar tidak terjadi penipisan base plate gigi tiruan Dan menghindarkan porositas base plate gigi tiruan Karena masuknya air saat prosesing Hal yang penting saat pengepresan Tempatkan kufet persis di tengah-tengah Pres agar tekanan merata Sehingga tidak merusak tutup kufet Dan tercapai kondisi metal to metal contact Setelah pengepresan adalah tahap wax elimination Proses ini dapat dilakukan setelah gips kontra model tercapai Hal yang perlu diketahui bahwa pada teknik flasking Holding the casting, kontra model atau kufet atas dapat dibuka sebelum wax elimination Sedangkan pada teknik pulling the casting Kufet baru bisa dibuka setelah wax elimination Jika dilakukan prosedur kombinasi kedua metode tersebut Maka kufet baru bisa dibuka setelah dilakukan wax elimination Untuk melakukan proses wax elimination ini Masukkan kufet pada panci dan tambahkan air Hingga kufet rendam air Panaskan air hingga ada gelembung yang keluar dari celah kufet atas Dan bawah Jika menggunakan kompor gas Prosedur perbusan Selama sekitar 15-20 menit Kemudian kufet dapat dibuka Dan sisa wax dibersihkan dengan menyiramkan air mendidih Pada kufet atas maupun bawah Pada posisi miring Untuk memudahkan pembuangan air yang masih bercampur wax Usahakan tidak ada sisa wax yang masih menempel pada gigi artifisial Agar gigi tersebut dapat menempel pada resin akrilik Kemudian tahapan selanjutnya adalah melakukan persiapan packing Packing adalah mengisi mold space dengan adunan resin akrilik Persiapan yang perlu dilakukan sebelum packing adalah pembuatan kanal Untuk membantu keluarnya kelebihan adunan resin Untuk menghindarkan terjadinya penambahan ketebalan base plate gigi tiruan Kanal dibuat pada gips kufet bawah Di area yang jauh dari gigi artifisial Terutama pada teknik flasking holding the casting Hal ini untuk menghindarkan buckle flange yang tidak terisi oleh adunan resin akrilik Cara pembuatan kanal dengan menggunakan ujung lycron mesh yang bulat Dikorekkan pada gips kufet bawah Berjumlah 3-5 sesuai keperluan Sedalam 1-2 mm Tahapan berikutnya adalah mengulaskan separating medium pada gips kufet bawah Kecuali pada gigi artifisialnya dan pada gips kufet atas Setelah CMS yang diulas kering Dapat dilanjutkan packing resin akrilik Processing Deflasking Finishing Dan Polishing Demikianlah tutorial teknik flasking Holding dan Pulling the Casting Semoga tahapan yang penting pada prosedur pembuatan gigi tiruan lepasan resin akrilik Yaitu flasking ini Dapat membantu menghasilkan gigi tiruan yang benar dan bagus Terima kasih Selamat mencoba Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.